Dulu, pas mau pulang kampung, aku dianterin sama dorotuan. Di zaman dulu tuh memang manggilnya dorotuan seperti itu. Dianterin sampai ke terminal bus, diangkatin tasku, nggak boleh aku ngangkat, terus di... Kami, keluarga besar, memiliki dua orang pembantu rumah tangga. Tapi sebetulnya tidak dianggap seperti seorang pembantu. Mereka berdua tinggal bersama kita. Bahkan sebelum saya lahir, lebih dari 35 tahun mereka bekerja bersama di tempat kita. Bahkan sampai meninggal di tempat kita. Satu namanya Mbok Nah, satu namanya Mbok Yong. Mbok Nah ini biasa disebut atau dipanggil Mak. Kalau saya panggil Mak, Mak, nah itu Mbok Nah. Kalau Mbok Yong, Mbok, Mbok, nah itu Mbok Yong. Mbok Yong tugasnya masak, Mbok Nah tugasnya nyuci, nyetrika. Jangan kaget kalau di rumah saya, namanya terutama Mbok Nah nih. Oh, kalau sudah ribut, sebetulnya keduanya. Tapi kalau Mbok Nah lebih, bawah lagi kalau sudah ribut dengan mama saya. Itu teriak-teriak gini. Oh, teriak. Mama sih ditunjuk-tunjuk begini. Dan sebaliknya mama saya juga gitu juga. Jadi teriakannya itu bukan seperti kayak kepada pembantu gitu, bukan. Ya memang sudah kayak teman sendiri gitu loh. Dan yang lucunya, si Mbok Nah ini itu ributnya seringkali apa? Gara-gara membelain kakak saya. Kan kakak saya, berarti anaknya mama saya. Nah itu dibelain, wah ribut seperti gitu. Jadi kayak, seperti kayak mereka punya anak bersama gitu ya, yang saling membela gitu. Nah ini kadang memang fenomena yang tidak umum dilihat di rumah tangga ya. Apalagi sebagai seorang pembantu sama majikan. Nah makanya saya mengatakan mereka berdua atau beliau berdua ini tidak dianggap sebagai seorang pembantu. Tapi sudah dianggap sebagai keluarga. Kalau si Mbok Nah ini punya duit ya sering juga masakin buat kita-kita. Terus jarang kalau bilang ulang kamu jarang. Karena memang mereka kan sudah berdua, sudah janda, sudah lama kan. Nah ini adalah kisahnya nih. Suatu saat saya tanya sama Mbok Nah. Saya ini orangnya kritis banget. ya teman-temannya. Jadi nyeplosnya itu kelewatan banget. Saat itu mungkin saya kira-kira STM ya. Saya tanya kepada Mbok Nah seperti ini. Mak, Mbok Nah panggilnya Mak, Mbok Yang panggilnya Mbok. Mak, Mak ini, tapi pakai bahasa Jawa nih ya teman-temannya. Mak ini kok ribut terus sama mama. Tapi kok masih betah tuh lho? Kerja di sini, saya bilang kayak gitu. Nah, sampai suatu saat waktu itu si Mak ini cerita gini. Baik bahasa Jawa tapi saya bahasa Indonesia kan aja. Aku kalau gak gara-gara papamu, aku udah keluar dari dulu. Kemudian saya penasaran kan, apa gara-gara papamu? Maksudnya apa, Mak? Nah, si Mak ini cerita. Papamu itu orangnya Kiro. Kiro itu dalam bahasa Indonesia-nya perhatian. Dulu, pas mau pulang kampung, aku dianterin sama Dorotuan. Di zaman dulu itu memang manggilnya Dorotuan seperti itu. Dianterin sampai ke terminal bus, diangkatin tasku, gak boleh aku nangkat. Terus diantar naik sampai ke atas bus, ditungguin sama papamu. Sampai busnya lewat. Nah, waktu itu aku janji sama diriku, aku pokoknya akan sumpah setia sama papamu. Kecuali papamu ngusir aku, baru aku keluar. Nah, teman-teman, fenomena seperti ini disebut sebagai magic moment. Sebagian mengatakan moment of truth. Apapun itu istilahnya. Intinya adalah suatu kejadian yang membuat seseorang itu keluar sumpah setianya. Tapi, hal yang seperti gini, tentu saja tidak bisa direkayasa. Ayah saya memang dari dulu seperti itu. Orangnya memang berhatian. Kemudian memanusiakan manusia. Dan tidak rasialis sama sekali. Gak ada rasialisnya. Mau jadi, mau suku apapun itu dianggap sama-sama ayah saya. Dan juga tidak memandang kasta. Oh, dia pembantu. Oh, dia siapa. Tidak. Nah, yang seperti gini, kejadian tidak hanya kepada si emak atau Mbok Nah ini. Baik Mbok Nah, Mbok Yong, ada yang lainnya juga. Asisten rumah tangga di tempat saya. Itu yang memang setia, apalagi kepada ayah saya. Nah, apakah seperti ini benar-benar bisa direkayasa? Misalkan ya, Anda mungkin nungguin suatu momen gitu kan. Terus kemudian momen ini pas banget. Wah, untuk Anda membuat magic moment supaya dia sumpah setia kepada Anda. Buat saya salah. Hal ini dilakukan dari hal yang kecil-kecil. Yang pada saat itu, magic momentnya itu hanya suatu kejadian yang menjadi tipingnya. Alias menjadi kejadian yang seolah-olah kayak bang, keluar sumpahnya. Tapi sudah ada kejadian-kejadian-kejadian yang kecil-kecil yang kita tidak tahu di belakangnya. Yang mungkin juga kita, kalau kita sebagai pelaksananya, kita tidak sadar kalau kita melakukan hal itu. Misalkan, mungkin kecil buat kita. Kita pada saat itu menanyakan kepada tim kita. Kamu, kenapa kamu kok kayak kusut? Cemburut gitu. Oh, iya. Nah, gak apa-apa mas. Gak apa-apa kok. Kamu kok apa? Cemburut gitu ya. Keluar yuk, makan. Nah, diajak makan. Terus tanya. Ini masalah bisnis? Atau kerjaan? Atau masalah pribadi? Pribadi mas. Kalau masalah pribadi, ya sudah, aku gak berhenti ngomong. Tapi kalau mau cerita atau aku butuh bantuanku, anytime. Nah, kemudian dia mulai cerita. Boleh mas? Ya boleh lah. Kalau memang bukan rahasia, ya mas aku mau minta pendapatnya mas. Nah, mungkin hal yang seperti ini mungkin kecil sifatnya. Dan mungkin bagi kita juga lewat begitu saja. Kita bisa jadi lupa. Tapi hal yang seperti ini menjadi momen of truth-nya mereka atau magic momennya mereka. Paham ya, teman-teman ya? Mungkin kita pun juga gak sengaja pernah terucap sumpah setia di dalam hati kita nih. Kita juga gak ngomong langsung, aku akan setia sama kamu. Gak ngomong begitu. Tapi mungkin di dalam hati kita. Taktiteni. Kan begitu. Tahu gak taktiteni? Aku tandain kamu. Kan begitu. Nah, jadi yang seperti ini kadang-kadang keluar dengan spontan. Nah, seorang leader, leader sejati, itu mereka melakukan hal-hal kecil yang membuat perbedaan besar. Mereka adalah orang-orang yang ngerti memanusiakan manusia. Sehingga tidak heran, jika loyalitas itu adalah buah yang mereka petik. Makanya kalau teman-teman sering tanya begini, mas C, gimana caranya menumbuhkan loyalitas di karyawanku? Aduh, yang harusnya ditanyakan itu sebetulnya kualitas dari seorang pemimpin itu. Begitu dia menanyakan masalah, gimana caranya menumbuhkan loyalitas? Saya sering menjawabnya seperti ini. Loyalitas itu adalah buah. Buah yang kamu petik atau yang mungkin jatuh. Dikarenakan apa? Yang sudah lama Anda tanam dan Anda diamkan, dalam artian disirami, dipupuk, tapi tidak Anda petik terus jatuh sendiri. Begitu loh. Dan mendatangi diri Anda. Nah, saya juga sekarang belajar memanai leadership itu seperti apa. Saya sendiri sangat takut ya kalau disuruh mengajar tentang masalah leadership. Karena buat saya, leadership ini adalah sesuatu yang berat untuk diajarkan. Karena berat untuk diamalkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!